ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman petani semuanya semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT ada pun yang sedang menerima cobaan sakit semoga segera sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT ya teman-teman kembali lagi di channel petani muda ya di kesempatan kali ini saya akan meng-share tanaman cabai kami dimana tanaman cabai kami ini menganut metode dari profesor tanaman cabai teman-teman ya ini umur sudah 15 hari setelah tanam dan ini kami akan melakukan penyemprotan yang pertama ya atau penyemprotan perdana teman-teman kebetulan ini varietas Pablo varietas Pablo dari serdadusi teman-teman ya ini sudah umur 15 hari setelah tanam ini sudah dilakukan pengocoran 3 kali teman-teman ya dengan menggunakan asam amino, pospat, dan boron teman-teman jadi ini hasilnya Alhamdulillah sudah hijau-hijau sudah tumbuh dengan baik teman-teman ya dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penyemprotan teman-teman ya ini kebetulan rekomendasi dari profesor tanaman cabai ini menggunakan roman teman-teman ya ya ini menggunakan roman ini NPK ya teman-teman ya jenisnya itu NPK cair pupuk multifungsi terus ini juga ada jivet amino ya jivet amino ini termasuk pupuk ya atau asam amino ini lebih tepatnya terus ditambah lagi dengan ini untuk kermektin ya bahan aktif abamektin untuk pencegahan trip teman-teman ya untuk pencegahan trip jadi nanti ini dosisnya setengah tutup terus ini romannya itu dua tutup jadi untuk roman dan siwet amino ini nanti dicampur teman-teman ya dijadikan satu botol terus nanti kita gunakan dosis dua tutup jadi kita lakukan dulu pencampurannya dulu teman-teman ya oke kita buka dulu untuk romannya teman-teman ya roman kita buka oh warnanya biru teman-teman ya ini terus setelah kita buka ini untuk siwet amino nya juga kita buka lalu kita tuangkan ke dalam botol romannya teman-teman ya dikocok-kocok nanti digunakan dosis dua tutup saja teman-teman oke kita tuangkan seperti ini teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim kok ada apa ini seperti ini teman-teman ya ini rekomendasi dari profesor tanaman cabai atau prof.udin teman-teman ya ini memasuki umur 15 hari setelah tanam teman-teman oke setelah itu kita tutup kembali lalu kita kocok dulu teman-teman seperti ini teman-teman ya setelah itu kita ambil air dulu teman-teman kita ambil air dulu baik teman-teman kita aplikasi teman-teman ya untuk roman dan ini siwet amino kita kasih dua tutup teman-teman campuran roman dan siwet amino kita kasih dosis dua tutup saja seperti ini nah satu dua ini untuk pertama kali kita melakukan penyepraian teman-teman ya karena alhamdulillah tidak ada apa namanya ini tidak ada hama ya tidak ada penyakit alhamdulillah kita lakukan penyemprotan yang pertama ini terus ini untuk cans mektin kalau bahan apa mektin kita kasih setengah tutup saja teman-teman ya ini ya untuk pencegahan nanti kalau ada trip teman-teman ya biasanya kalau umur-umur masih apa namanya ini masih kecil itu banyak trip suka banyak trip teman-teman rawan trip ya kita kasih setengah tutup saja teman-teman nah seperti ini masukkan oke tinggal kita aduk-aduk saja teman-teman ya oke teman-teman kita tambahkan air dulu di tangkinya teman-teman kebetulan ini kapasitas 20 liter teman-teman ya kita tambahkan air dulu kit saja oke setelah itu kita masukkan rajikan ya teman-teman ya kita aduk dulu teman-teman oke ini metode musim kemarau teman-teman ya ini sudah dilakukan pengocoran ketiga kali terus ini penyebraian yang pertama kali teman-teman ya penyebraian perdana kita masukkan kurang airnya teman-teman ya kita tambahkan lagi airnya teman-teman sampai penuh kita tambahkan sampai penuh teman-teman oke kami kira ini sudah cukup teman-teman ya terus kita lakukan penyebraian teman-teman ya tutup dulu lalu kita pakai sarung tangan teman-teman ya oke kita nyalakan musimnya teman-teman oke kita mulai dari sini saja teman-teman ya oh oh kita mulai dari sana disini gak apa-apa dengan cara penyemprotannya seperti ini teman-teman ya cukup mudah tinggal kenakan daun dari bawah ke atas ini aplikasi kenmaksin dan roman dan roman disampur siwat amino teman-teman ya seperti ini jadinya oke teman-teman mungkin cukup sekian video dari channel betani mudah jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum dan ikuti terus perkembangan cabai milik kami yaitu metode full dari Profesor Tanaman Cabai di musim kemarau ini teman-teman ya kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh